PT. Pertamina Patra Niaga atau Pertamina mengungkapkan bahwa sejumlah pengguna dikecohkan dengan peredaran aplikasi MyPertamina palsu di internet. Tidak jelas di platform mana tautan aplikasi MyPertamina palsu tersebut beredar. Seperti diketahui, berbagai aplikasi tidak resmi biasanya dikhawatirkan akan diselipi beragam elemen atau fitur berbahaya yang bisa mengancam keamanan data pribadi pengguna. Untuk menghindari aplikasi yang tidak aman tersebut, Pertamina mengimbau pengguna untuk berhati-hati. Selain itu, pengguna hanya diperkenankan menginstal aplikasi MyPertamina yang resmi di toko aplikasi terpercaya. Imbauan tersebut disampaikan pada akun media sosial resmi aplikasi MyPertamina di Instagram at MyPertamina dan Twitter at MyPertaminaID. Perlu dicatat, aplikasi MyPertamina juga tidak wajib diunduh oleh pengguna di 11 daerah uji coba yang ingin membeli perta light atau solar. Hal yang wajib dilakukan pengguna, khususnya pemilik kendaraan roda 4, adalah mendaftarkan diri dan kendaraan mereka di website Pertamina. Adapun tujuan pengisian data untuk syarat membeli perta light dan solar ini diterapkan demi memastikan bahwa penyaluran BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran atau dikonsumsi oleh masyarakat yang berhak menerimanya. Terima kasih telah menonton!